Di tengah kesukaran dan pergumulan kita, mampukah kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti atas hidup kita? Ketika kita di tengah kesulitan, mampukah kita tetap percaya dan menantikan sampai Tuhan bertindak? Atau karena kita tidak sabar, maka kita meninggalkan Tuhan atau mencari jalan pintas yang lain? Di dalam nasi hari ini kita belajar untuk menjadi orang percaya, memiliki iman dan kesabaran. Shalom, salam sejahtera kami sampaikan untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti renungan pada hari ini. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menantikan dia. Memang sulit menanti pertolongan Tuhan ketika kita sedang dalam kesukaran, ketika kita di tengah pergumulan. Ketika kita sedang berdoa, meminta agar kiranya Tuhan menjawab setiap doa kita tapi tak kunjung Tuhan berikan, rasanya penantian itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sia-sia. Di dalam Nats hari ini, dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan dia. Seperti apakah orang yang menantikan Tuhan menurut penuturan Nats ini? Orang yang menantikan Tuhan berarti adalah orang yang setia. Orang yang menantikan Tuhan berarti adalah orang yang tidak akan pantang menyerah. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang percaya, beriman akan apa yang didoakannya kepada Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 30 ini memuat tentang penghakiman sekaligus pemulihan bagi umat Allah. Dan penghakiman bagi bangsa-bangsa yang menindas umat Allah. Nats hari ini khususnya berbicara tentang janji pertolongan Tuhan. Dimana Tuhan akan memberkati bangsa Israel ketika mereka mau mencari Tuhan. Ketika hati mereka berbalik untuk menantikan Tuhan. Memang mereka dibuang, mereka dihukum oleh Tuhan karena dosa mereka. Tetapi kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan bagi umat pilihannya begitu besar. Sehingga dikatakan ada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan kasihnya. Ada waktunya nanti Tuhan akan menunjukkan penyertaan kasih setia Tuhan kepada mereka. Tetapi ada syaratnya yaitu bagi mereka yang mau menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Nats hari ini kita belajar untuk menjadi orang percaya yang senantiasa menantikan pertolongan Tuhan. Memiliki iman dan kesabaran. Saat kita berdoa, saat kita meminta kepada Tuhan di tengah kesukaran dan pergumulan kita. Mampukah kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Seringkali kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, dan Tuhan menghukum kita adalah salah satu cara agar kita sadar bahwa begitu Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Orang tua yang begitu mencintai anaknya, ketika anaknya bersalah, kadangkala juga orang tua harus menegur anaknya. Bahkan menghukum anaknya. Tetapi tujuannya apa? Agar anak itu dapat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seperti itulah juga penyertaan Tuhan bagi kita. Kadangkala Tuhan tidak langsung menjawab apa yang kita minta. Tuhan mau kita menantikan dia. Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Tuhan tidak cukup untuk melihat kita di dalam setiap persoalan kita ini. Kita hanya berdoa, tapi Tuhan juga mau melihat setiap usaha kita saat kita menantikan dia. Tangan Tuhan cukup panjang. Tangan Tuhan cukup hebat untuk menolong kita. Untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit. Untuk mengeluarkan kita dari lilitan hutang. Untuk menolong kita dari ekonomi yang terpuruk. Tuhan sanggup melakukan itu semua. Tapi mampukah kita juga menantikan dia? Mampukah kita tetap setia, konsisten, percaya kepadanya di tengah kesukaran? Itulah yang menjadi renungan pada hari ini. Kita diajak saudara-saudari untuk tetap memiliki iman kepadanya. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekarang di kehidupan kita masing-masing. Apa saja yang menjadi beban pergumulan saudara-saudari? Pastilah banyak. Ada banyak sekali beban yang tidak terkatakan. Tidak terucapkan oleh kita. Mungkin saudara-saudari ada yang memiliki beban kesulitan dalam ekonomi. Mencari pasangan hidup. Dalam pendidikan. Atau mungkin orang tua yang sedang memikirkan anaknya. Atau juga ada yang sedang sakit terbaring sekarang. Tidak juga sembuh-sembuh. Tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Naikkan doamu dengan tiada henti. Alkitab menceritakan orang-orang yang menantikan Tuhan. Tidak cukup 1-2 tahun. Tapi berpuluh-puluh tahun Tuhan baru menjawab apa yang mereka doakan. Oleh karena itu, janganlah menyerah. Nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki kasih dan sayang yang besar untuk kita. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Asal kita senantiasa menantikan dia. Kiranya saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Selamat menantikan jawaban daripada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan kami percaya bahwa firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tetap menantikan jawaban doa-doa kami daripada Tuhan. Kami memasrahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau lah yang menyertai dan menolong kami setiap hari. Dan firman yang telah kami dengarkan ini juga. Mengingatkan kami. Betapa kami harus selalu menantikan Engkau dalam setiap kesukaran dan pergumulan kami. Kami mempersiapkan diri dan hati kami untuk senantiasa percaya padamu. Kalaupun kami kesulitan, kami menderita, kami tersiksa di tengah segala pergumulan kami, sakit penyakit yang hingga di tubuh kami, kami memberikan diri kami dan memusatkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Bapak yang baik, tolonglah kami semua untuk melakukan dan mempercayai firman-Mu. Hari ini kami berserah kepadamu untuk segala aktivitas yang kami akan lalui, Tuhan sertailah kami. Berkatilah juga ya Tuhan Allah saudara-saudari kami yang sedang terbeban, bergumul, hebat, yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak yang mahabay, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktifitas, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senantiasa di dalam sukacita yang daripada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktifitas, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat beraktifitas, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat beraktifitas, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Selamat beraktifitas, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih.